Warga antusias memadati kawasan Goropu Daeng Manambun yang berada di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kamuatan Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu 8 April 2023 malam. Warga berbondong-bondong datang ke kawasan Goropu Daeng Manambun untuk menyaksikan malam final festival sahur-sahur ke-20 atau 2 dekade. Ribuan warga memadati kawasan Goropu Daeng Manambun yang berada di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kamuatan Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu 8 April 2023 malam. Warga berbondong-bondong hadir ke kawasan Goropu Daeng Manambun Mempawah demi ingin menyaksikan malam final festival sahur-sahur ke-20 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh event organizer atau I.O. kelahiran Kreasindo bersama Pemkap Mempawah. Bahkan sempat terjadi perlambatan atau macet kendaraan sekitar 200 meter menuju titik lokasi kegiatan karena memang antusias masyarakat yang sangat luar biasa ingin menyaksikan secara langsung penampilan tim kesayangannya. Di lokasi, sorak-sorak yel-yel para pendukung pun berkumandang sehingga menambah meriah suasana final. Ketua Gala Herang Kreasindo, Mas Yusmidi mengucapkan selamat kepada sang juara festival sahur-sahur ke-20 atau dua dekade tahun 2023 Kabupaten Mempawah. Diketahui festival sahur-sahur merupakan event yang dimotori oleh event organizer Gala Herang Kreasindo Mempawah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disdik Porapar. Alhamdulillah, rangkaian festival sahur-sahur ke-20 tahun 2023 akhirnya selesai dan telah melahirkan sang juara yang baru. Selamat kepada juara, yakni tim Susi Marfi Percussion di kategori pemula dan Laskar Abang Usman di kategori umum ucap Mas Yusmidi pada Minggu 9 April 2023. Kepada tim yang belum juara, jangan berkecil hati perbaiki kekurangannya agar di tahun depan bisa menjadi yang terbaik di festival sahur-sahur berikutnya, tambahnya lagi. Mas Yusmidi mengatakan, pada malam final seluruh tim peserta semuanya menunjukkan penampilan yang memukau. Namun tentunya di dalam kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Mas Yusmidi berharap di festival sahur-sahur ke-21 tahun 2024 nantinya bisa lebih meriah lagi. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda. Yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!